bismillahirrahmanirrahim metode adjani jilid 4 berjumpa kembali dengan metode adjani kita sudah sampai pada halaman 4 jilid 4 pada halaman ini kita akan memasuki penjelasan mengenai cara membaca nun sukun atau tanwin cara membaca nun sukun atau tanwin ketika bertemu huruf hijaiyah ada 4 macam yang pertama adalah cara membacanya adalah dengan jelas yang kedua cara membacanya adalah dengan cara masuk yang ketiga cara membacanya adalah dengan cara mengganti dengan huruf mim dan cara yang keempat adalah cara membacanya dengan samar dan dengung kita akan membahas cara membaca yang pertama yaitu cara membaca nun sukun dan tanwin ketika bertemu huruf hijaiyah yang dibaca dengan jelas atau tidak dengung nun sukun atau tanwin dibaca jelas tidak dengung yaitu ketika bertemu huruf halif alif halif Charles berkata hurufnya ada 6 kita akan membahasnya satu persatu berikut dengan contoh pada halaman 4 ini kita akan membahas atau memberikan contoh yaitu nun sukun atau tanwin bertemu huruf halif atau hamzah Ketika Nunsukun atau Tanwin bertemu huruf Alif atau Hamzah Maka Nunsukun atau Tanwin tersebut dibaca jelas, tidak dengung, dan pendek Yang di sini adalah Nunsukun bertemu Alif Yang di sini adalah Tanwin bertemu Alif Ingat, cara membacanya adalah jelas dan pendek serta tidak boleh dengung Jadi, cara membacanya adalah Man, Man Anda juga bisa buka kembali sifat dan makhraj dari huruf Nun ketika Sukun Huruf Nun ketika Sukun itu memiliki sifat Baina rokhawah wa shiddah Jadi, tidak tertahan dan tidak berhembus Jadi, di tengah-tengah Man, tidak boleh juga dibaca Man, Man, Tidak, namun di tengah-tengah Man, Man Nah, ketika dibaca jelas Nunsukun ini tidak boleh didengungkan dan dibaca pendek Dibaca jelas Man, E, Mana Man, E, Mana Contoh Tanwinnya Ini ada Tanwin bertemu huruf Alif Maka Tanwin ini dibaca jelas Dan pendek Tidak boleh dengung Rasulun Aminun Aminun Kenapa Nunsukun dan Tanwin ini menjadi satu kaidah? Karena Nunsukun dan Tanwin memiliki bunyi yang sama Hanya tulisannya saja yang berbeda Mari kita belajar bersama cara membaca Nunsukun atau Tanwin ketika bertemu huruf Alif Pada halaman bagian bawah disampaikan Guru supaya memperhatikan Setiap bacaan Nunsukun atau Tanwin bertemu Hamzah Tidak boleh dibaca dengung Tidak boleh dibaca dengung Harus dibaca jelas Bacaan yang salah adalah contoh Ini ada Tanwin bertemu Alif Dibaca Rasulun Salah Karena itu dibaca dengung Harusnya dibaca jelas Istilah tajwidnya adalah Yang benar adalah Rasulun Aminun Rasulun Pendek Jelas Tidak boleh panjang Tidak boleh dengung Kenapa? Karena Tanwin bertemu huruf Alif Nanti yang harus Anda ingat adalah Huruf-huruf yang ketika Nunsukun atau Tanwin bertemu huruf tersebut dibaca jelas Hurufnya ada enam Yang pertama Alif Ha Kho Ain Zain Dan Ha Kita akan membahasnya satu persatu dalam metode Adjani Sekarang kita memasuki huruf yang pertama yaitu Alif atau Hamzah Anda bisa mengikuti setelah kami contohkan Man Aman Man Nunsukun bertemu Alif Dibaca jelas dan pendek Man Aman Nunsukun bertemu Alif Dibaca jelas dan pendek Man Atta Ingat Jika Anda membaca Nunsukunnya ini panjang Maka salah Karena hukumnya Nunsukun bertemu Alif Harus idhar Atau jelas Min 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 Alif Min As Habi Man Anaba Kesalahan yang sering muncul ketika membaca Nunsukun juga adalah adanya pantulan Seperti Man 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 Nah itu ada pantulan Tidak boleh dan harus dihindari Karena Nunsukun harus dibaca bersih Jelas Tidak boleh dengung Tidak boleh panjang Man Jelas Man Jangan sampai dibaca ada pantulan Man Man Itu salah Perhatikan Ini sering sekali terjadi Dan kadang tidak disadari oleh pembacanya Man Harusnya jelas dan tidak dengung Kita berlanjut membaca Tanwin Bertemu Alif Ini ada Tanwin Bertemu Alif Rasulun Aminun Azabun Alimun Tanwin Bertemu Alif Tanwin Kasra Tanwin Bertemu Alif Adin Sini ada Fathah Tanwin Bertemu Alif Kufuan Ahadun Sini ada Fathah Tanwin Bertemu Alif Ilahan Akhara Guru supaya memperhatikan Setiap bacaan Nunsukun Atau Tanwin Bertemu Hamzah Tidak boleh dibaca dengung Harus dibaca jelas Sekarang kita masuk Kepada halaman 5 Yaitu Mempraktikan Bacaan Idhar Atau Nunsukun Tanwin Bertemu Huruf Alif Pada ayat-ayat Al-Quran Disini ada Tanwin Bertemu Alif Dibaca jelas Pendek dan jelas Disini ada Nunsukun Disini ada Nunsukun Bertemu Alif Dibaca Idhar Jelas Dan pendek Mim Mim Bertasdid Dibaca gunah Atau dengung Harus dibaca panjang Fa'am Fa'am Maman Lulun Aminun Perhatikan panjang Dan pendek Bacaan Anda Serta Makhraj Nunsukun Bertemu Hamzah Dibaca jelas Wahum Yan Hawna An Hu Yan Awna An Hu Disini ada Tanwin Bertemu Alif Dibaca jelas Di sini ada Tanwin Bertemu Alif Ini bacaan 6 ketuk Bacaan 2 ketuk Bertemu Hamzah Berubah menjadi bacaan 6 ketuk Ini Harokat berdiri Dumah Dibaca 2 ketuk Harokat berdiri Fathah Dibaca 2 ketuk Faja'alahu Gutha'an Ahwa Ini ada Tanwin Bertemu Alif Dibaca jelas Ini ada Tanwin Bertemu Alif Dibaca jelas Bisadaqatin Murid Murid supaya mengulang-ulang pokok bahasan Dan lembar darusan supaya lancar Jadi Anda ulang latihan ini Hingga betul-betul Anda bisa membaca Tanwin Bertemu Alif dengan baik Sekaligus praktik semua kaedah yang sudah disampaikan Seperti Harokat berdiri Fathah bertemu Alif Dibaca 2 ketuk Kemudian Bumah bertemu Wawusukun Dibaca 2 ketuk Dan lain sebagainya Yang sudah disampaikan Demikianlah pelajaran kita kali ini Yaitu Nunsukun atau Tanwin Bertemu Hamzah Sampai berjumpa di pelajaran selanjutnya Yaitu Nunsukun atau Tanwin Bertemu huruf H Sampai berjumpa di pelajaran selanjutnya Insya Allah kita bisa Amin Metode Adjani Belajar membaca Al-Quran Dari 0 sampai mahir Suqifah Ta'iba Zubida Rutiba Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton